Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala Sobat pernah main ke Inggris? Kalo belum pernah, main lah Kebetulan disana saya punya hotel Tarifnya cuman 118 dolar per malam Jadi kalo mau berkunjung silahkan Cari di komplek F di papan monopoli Tapi nah, 10 km Dari pantai Inggris itu Ada sebuah negara yang unik namanya adalah Sea Land Dari namanya aja udah unik Namanya Sea Land Berarti daratan laut Kan bingung Tapi kalo misalkan kita lihat wujudnya Ya memang akhirnya kita mengerti Kenapa dinamain darat laut Karena wilayah ini sebenarnya adalah Lautan yang diberi bangunan Yang kemudian bangunan inilah Yang disebut sebagai daratan Sejarahnya pun unik Jadi dulunya bangunan ini adalah Sebuah benteng Inggris dalam melawan Jerman dalam perang dunia ke-2 Setelah perang usai Benteng ini dibiarkan begitu saja Sampai akhirnya salah satu tentara Inggris Yang pernah ikut berperang melawan Jerman itu Bernama Roy Bates Menduduki bangunan ini Tahun 1965 Untuk dijadikan sebagai pemancar radio Yang beroperasi 24 jam Tapi radionya bangkrut Dan dipaksa tutup Karena selain gak laku Ia juga ilegal Tak putus semangat 2 September 1967 Bates mendeklarasikan benteng ini Sebagai sebuah negara berdaulat Bernama Kepangeranan Silen Widi Dia juga kepala negaranya Sedangkan anaknya Itu jadi pangerannya Dan istrinya menjadi permaisuri kerajaan Gak ada rakyatnya Emang penduduknya cuma segitu aja Sekeluarga tiga orang Kok bisa mendeklarasikan negara? Ya bisa Karena waktu itu bangunan ini Memang ada di lepas pantai Yang tidak masuk wilayah teritorial Negara manapun Dan atas dasar itulah Roy kemudian menjadikannya Sebagai sebuah negara Lengkap dengan bendera Lambang Mata uang Bahkan pasport Yang berlaku untuk negara itu saja Tapi tidak berlaku untuk negara manapun di dunia Uniknya Walaupun penduduknya cuma tiga orang doang Dan semuanya sekeluarga Silen juga pernah diserang Pernah perang dengan negara yang lain Tahun 1967 Waktu awal-awal didirikan itu Silen pernah diserang oleh Ronan O. Rahili Seorang pemilik radio ilegal yang lainnya Yang bahkan sempat menyendera Sang pangeran Michael Bates Tapi gara-gara Roy itu adalah mantan tentara Ia bisa mengatasi serangan itu Terus Roy sendiri pada waktu itu sempat diadili Karena menggunakan senjata api Waktu menyelamatkan anaknya Tapi di pengadilan dia menang Karena wilayahnya itu di luar wilayah teritori negara manapun Dan perang berikutnya Terjadi tahun 1978 Melawan Alexander Ahban A. Atembad Serangan ini Dua-duanya itu bisa dipatahkan Dan Silen berhasil mempertahankan Kedaulatannya Lucu juga ya Pulau sekecil ini dengan warga Cuma tiga orang Mampu bertahan dari dua kali serangan Tapi walaupun menang peran Silen akhirnya gagal dalam konflik diplomatik melawan Inggris Jadi tahun 1987 Inggris memutuskan gabung deklarasi Juanda Jadi maksudnya wilayah teritorinya Yang semula hanya tiga mil laut Itu berubah menjadi dua belas mil laut Dan karena itu Silen masuk dalam teritori Inggris Status Silen sejak saat itu makin tidak jelas Negaranya terlalu kecil Gak punya hubungan diplomatik dengan negara apapun Dan sekarang wilayahnya itu Yang sangat kecil itu sudah dianggap Sebagai bagian dari milik Inggris Menanggapi ketidakjelasan ini Akhirnya tahun 2007 sampai 2010 Roy memutuskan untuk Berusaha menjualnya Seharga 900 juta dolar Tapi sampai penawaran ditutup Tahun 2010 Gak ada yang berminat membelinya Duh kasihan ya Tapi jangan disangka Setelah Roy meninggal tahun 2012 Dan pemerintahan diserahkan kepada anaknya Silen kembali berkembang Sekarang mereka memiliki atlet nasional Yang sebenarnya gak ada satupun diantaranya Yang warga negara Silen Terus punya cabang sepak bola Golf Pendaki gunung Dan lain-lain Sekali lagi gak ada satupun negara Yang mengakuinya Dan gak ada satupun asosiasi olahraga Yang mau mencantumkan namanya Tapi mereka ada Dan eksis sampai sekarang Dan beberapa kejuaraan olahraga Mereka ikuti Gila kan? Tapi gini Ini sebuah pesan penting ya Dalam Semua hal Silen tidak bisa diakui Sebagai sebuah negara Ada di teritori negara lain Ukurannya terlalu kecil Hanya berupa sebuah bangunan Dan lain-lain Tapi dia eksis Absurd Kacau Tapi eksis Yang menunjukkan bahwa Bahkan pada hal yang sangat mustahil pun Tekad yang kuat dan konsisten Selalu berlaku Untuk membuat sesuatu yang tidak ada Menjadi ada Sesuatu yang tidak pernah terjadi Menjadi terjadi Kuncinya adalah Upaya yang keras dan konsisten Jadi Hasil Tidak pernah mengkhianati perjuangan Jika sobat punya hal yang harus dicapai Capailah itu dengan segenap kekuatan Karena dimana ada usaha Disitu ada jalan Semoga bisa dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih